Intro Halo Sob, kembali lagi di channel Sobat Madirisa Indonesia Channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Ramadir Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madirisa Indonesia Selamat menyaksikan Halam Madir Bursa transfer musim bingin awal Januari 2021 nampaknya bakal menjadi saat mujur bagi AC Milan Yang bisa mendapatkan 4 pemain buangan Real Madrid Hal ini menyusul kecerdikan direktur tekniknya Paulo Maldini Semua kalangan fans atau milanisti mungkin sepakat jika kegagamilangan klub saat ini Berhasil didapatkan oleh kedatangan pemain yang tepat pula Bagaimana tidak, semenjak kepulangan jelatan Ibrahimovic Januari lalu Rossoneri tampil mengganas Ya, sejak kompetisi ditangguhkan ibas Corona Perubahan total membuat Milan catatkan rekor 24 laga tanpa kalah Sebelum terhenti 0-3 di tengah Lili Liga Eropa Akan tetapi skuad asuan Stefano Pioli kini masih merajai kelas main seri A Kini, mereka berpotensi mendapatkan 4 pemain seharga 120 juta euro atau setelah dengan 2 triliun rupiah Melansir laman berita Milan Live, kabarnya Reamadi akan mendengarkan tawaran dari Paulo Maldini pada bursa transfer lanjutan Mereka dilaporkan bakal melego 4 pemain buangan yakni Isco, Marcelo, Nacho Fernandes, dan Marco Asensio Isco yang dibanderol 40 juta euro atau setelah dengan 689 miliar rupiah Menjadi salah satu target utama Maldini agar AC Milan mampu meraih gelar juara dengan mudah Bagai yang disambut, kubur Reamadi sudah tak mampu mempertahankannya karena diganjar gaji tinggi 12 juta euro atau setelah dengan 206 miliar rupiah Marcelo mungkin bukan pemain utama idaman Milan Tapi sebagai pelapis Theo Hernandez yang ironisnya juga dari Los Blancos dan pengalamannya bisa jadi hal positif Nacho Fernandes nampaknya bakal menjadi pemain hebat di 4 posisi berbeda di lini belakang AC Milan Terakhir ada Marco Asensio yang memiliki harga sinilai Isco, alias 40 juta euro Ia bisa menjadi pengganti ideal bagi Hakankan Handoglu yang mungkin bisa hengkang Maldini bisa saja melakukan negosiasi harga rendah untuk mendapatkannya Proses kedatangan sebagian dari 4 pemain tersebut nampaknya bisa diupayakan Maldini Mengingat hubungan baik antara kedua klub Apalagi AC Milan diuntungkan dengan niat dari Reamadi yang punya ambisi jalankan proyek Los Glatikos pada bursa transfer nanti Masa depan Zinedine Zidane mendominasi pemberitaan Reamadi pekan ini Nasib Zidane di Reamadi diklaim media Spanyol mulai terancam Kursi kepelatihan Zinedine Zidane mulai goyang setelah Reamadi takluk 0-2 di Kanak Saternes Pada mesdi kelima Liga Champions Gara-gara hasil itu, El Real terancam gagal lolos ke babak 16 besar Liga Champions Media terkembuka Spanyol Marca menyebutkan ada 5 alasan posisi Zidane kini begitu tertekan Di luar performa buruk klub belakangan ini, media yang berbasis di Madrid itu menyatakan ada 5 alasan utama Mengapa pelatih asal Perancis itu kini mulai kehilangan kepercayaan dari para petinggi klub Apa saja alasannya membuat Zidane kini dalam posisi tertekan dan mulai kehilangan kepercayaan dari petinggi klub? Pemilihan Starting Eleven Marca menyebut pilihan Starting Eleven ala Zidane sulit diprediksi sehingga membuat petinggi klub mulai kehilangan kesabaran Bahkan kini sangat sulit menyebut starter terkuat ala Reamadi Situasi tersebut diklaim menciptakan ketidakstabilan dan kurangnya kontinuitas Terlalu percaya terhadap Marcelo Kepercayaannya penuh Zidane terhadap Marcelo dinilai jadi titik kelemahannya dan merusak hasil Pemain itu menjadi starter dalam 10 kekalahan yang diderita Reamadi di La Liga selama periode kedua Zidane di Bernabe Di sisi lain Los Blancos tidak terkalahkan dalam 30 pertandingan lagi saat Marcelo tidak dimainkan Masalah Transfer Permintaan transfer Zidane dikabarkan menyebabkan perselisihan dengan Dewan Klub Terutama soal glanang Manchester United Paul Pogba Di sisi lain rekrutan pilihannya Luka Jovic dan Eden Hazard malah kesulitan bersinar di Real Madrid Friksi soal pemain Petinggi klub juga disebut-sebut marah dengan penolakan Zidane untuk memasukkan pemain seperti Marcos Lorente, Sergio Reguilon, dan Arcaf Hakimi Ketiga pemain itu dijual dan sekarang moncar di tempat lain Yang terakhir taktik Taktik Zidane dikabarkan banyak dikritik karena tidak menunjukkan perkembangan atau evolusi Dibanding sejak ia pertama kali didaulat sebagai pelatih Real Madrid 5 tahun lalu Real Madrid dalam situasi genting Mereka terancam gagal lolos ke fase knockout Liga Champions Saat ini Real Madrid berada di peringkat ketiga klasemen grup B Dengan satu laga tersisa mereka pun harus menang lawan Borussia Mönchengladbach Lebih buruk lagi Madrid juga sudah 9 kali kebobolan dalam 5 pertandingan Adalah catatan terburuk mereka selama fase Liga Champions Kondisi itu membuat kapten tim Sergio Ramos mengambil sikap Usai kekalan dari Shakhtar Donetsk tengah pekan kemarin Dia mengumpulkan seluruh pemain Real Madrid Ramos menggelar pertemuan dengan seluruh penggawa Namun disana tidak ada pelatih Zidane yang posisinya saat ini sedang rawan Dikutip AS dalam kesempatan tersebut Ramos memberikan motivasi kepada tim Dia mendorong seluruh pemain agar mengeluarkan yang terbaik pada pertandingan ke depan Khususnya melawan Galba Sergio Ramos mengatakan Kita butuh satu kemenangan untuk lolos Semua tergantung kepada kita Jadi kita harus memberikan segalanya Beberapa pemain Real Madrid dikabarkan meyakini Zidane harus segera dicopot dari jabatannya Agar Los Blancos bisa bangkit dan meraih hasil-hasil positif lagi Zidane musim lalu berhasil membawa Real Madrid mencuri Liga Spanyol Akan tetapi musim ini dia kesulitan membawa Los Blancos tampil konsisten Sejumlah hasil negatif diraih oleh Sergio Ramos dan kawan-kawan Termasuk dua pertandingan terakhirnya di La Liga dan Liga Champions Di La Liga, Real Madrid dijegal oleh Alaves dengan skor 2-1 Sementara itu di Liga Champions, Real Madrid ditekuk Shakhtar Donetsk dengan skor 2-0 Akibat dua kekalahan tersebut, khususnya melawan Shakhtar Donetsk Banyak seruan agar Zidane segera dicopot dari jabatannya Namun demikian belum diketahui persis apakah sikap manajemen Real Madrid saat ini terkait seruan tersebut Di tengah gencarnya seruan agar Zidane didepak Ada kabar lain yang jelas tidak akan suka didengar oleh pelatih asal Pancis tersebut Kabarnya sejumlah pemain Real Madrid mulai merasa bahwa pelatih berusia 48 tahun itu Tidak layak lagi dipertahankan di Santiago Bernabe Kabar tersebut dilansir oleh Kadena Kope Tak disebutkan secara pasti siapa saja para pemain tersebut Akan tetapi kabarnya para pemain itu merupakan pemain yang secara reguler Kerap tampil mengisi starting line up Kabar itu sendiri bertentangan dengan kabar yang muncul sebelumnya Ada laporan yang mengklaim bahwa skor Real Madrid masih percaya sepenuhnya pada Zidane Sementara itu Zidane sendiri belum lama ini mengatakan Ia tidak akan mundur begitu saja dari kursi pelatih Real Madrid Musim ini Real Madrid sudah menjalani 10 laga di La Liga Hasilnya Zidane hanya bisa membawa Los Blancos meraih 5 kemenangan 2 hasil imbang dan 3 kali kalah Sementara di Liga Champions Real Madrid tumbang 2 kali dari 5 laga Dan sekali imbang Real Madrid meneran kekalahan saat bertemu ke kandangnya Shakhtar Donetsk di lanjutan Liga Champions Luka Modric sampai bingung Madrid bisa kalah Gelandang Real Madrid Luka Modric begitu sulit percaya menerima kekalahan tersebut Padahal dirinya dan pemain lain sudah bermain maksimal Modric mengatakan Bingung dan sulit untuk menjelaskan situasinya Di babak pertama kami bermain sangat bagus Menciptakan beberapa peluang tapi sayangnya tak berujung gol Di babak kedua setelah mereka mencetak gol segalanya berubah Kami mulai gugup di lapangan dan kehilangan kepercayaan diri Luka Modric mendegaskan Real Madrid harus secepatnya bangkit Sebab akhir pekan kemarin Real Madrid juga menang kekalahan dari Alaves 1-2 Dilanjutan Liga Spanyol Pelatih timnas Belgia Roberto Martinez mengaku cemas Karena bintang andalannya Eden Hazard tidak bisa merasakan kebahagiaan di klubnya Real Madrid Sejak direkrut dari Chelsea tahun lalu Hazard kerabit terpacedera Yang membuatnya terpaksa melewatkan sebagian besar pertandingan Los Blancos musim lalu Akhir pekan kemarin Hazard kembali bernasib jelek ketika mengalami cedera otot dalam laga melawan Alaves Belum dipastikan berapa lama pemain Borussia 29 tahun itu harus absen Tapi berbagai media mengatakan kalau ia akan absen selama 3 pekan Martinez menyebutkan bukan cedera Hazard yang membuatnya merasa gelisah Akan tetapi fakta bahwa Hazard tidak merasakan kebahagiaan di Real Madrid Martinez mengatakan Cedera tidak membuat saya khawatir dalam jangka panjang Saya prihatin dengan kebahagiaannya yang tidak bisa ia rasakan untuk saat ini Eden harus berada di lapangan dan dapat menikmati sepak bolanya Sayangnya sekarang kami harus menunggu sedikit lebih lama Tetapi kami tidak memiliki kekhawatiran jangka panjang Hazard diboyong dari Chelsea dengan biaya transfer awal mencapai 100 juta euro Ekspetasi tinggi pun sempat disematikan kepada eks pemain Lille tersebut Sayang di musim pertamanya Hazard tercatat hanya bermain sebanyak 22 kali Dengan mencatatkan 1 gol Sedangkan musim ini Hazard baru bermain 6 kali dan mencetak 2 gol Penjaga gawang legendaris Real Madrid Iker Casillas mendukung Zidane Untuk tetap bertahan di pos internador Meskis otan tajam kini tengah diarahkan kepadanya Masa depan Zidane di Real Madrid menjadi spekulasi Menyusul betapa inkonsistennya performa Los Blancos di musim ini Baik di La Liga ataupun Liga Champions Real Madrid kini tercatat hanya mampu meraih satu kemenangan dalam lima laga terakhir Kekalahan atas Shakhtar Donetsk kemarin membuat peluang Real Madrid ke babak knockout Liga Champions sangat tipis Casillas yang pernah menjadi rekan setim Zidane pun menilai bahwa sosok asal Pancis itu masih layak dipertahankan oleh Real Madrid Casillas mengatakan Zizou adalah pelatih yang luar biasa Teman yang baik dan akan melakukan segala kemungkinan untuk membawa Real Madrid setinggi mungkin Selain Zidane, satu nama lain Real Madrid yang masa depannya juga menjadi spekulasi adalah Bek sekaligus Kapten Sergio Ramos Kontak Sergio Ramos bersama Real Madrid bakal berakhir pada penghujung musim ini Namun hingga kini belum ada tanda-tanda kesepakatan Soal kontrak baru Sejumlah klub seperti PSG kabarnya siap menampung Sergio Ramos Namun Casillas berharap agar Bek 34 tahun itu bertahan di Santiago Bernabe Raksasa La Liga Real Madrid dikabarkan tengah memantau perkamaan dari bintang muda Brazil Yang kini bermain di Palmeiras bernama Gabriel Ferron Ferron yang baru berusia 18 tahun sukses menunjukkan performa imprensi bersama tim utama Palmeiras Musim ini ia tercatat mencetak 8 gol dan 3 asis dalam 24 laga Ferron yang baru saja menekan kontak jangka panjang bersama Palmeiras pun dikabarkan tengah menjadi incan dari sejumlah klub top Eropa Kini seperti dilansir Todovic Hage, salah satu klub yang kepincut dengan aksi Ferron di Palmeiras adalah Real Madrid Los Blancos kabarnya sudah lama mengamati Ferron Selain Real Madrid, sejumlah klub yang juga diklaim tertarik memboing Ferron ke Eropa Antara lain Arsenal, Manchester City, Juventus hingga AC Milan Ferron yang kerap berposisi sebagai penyerang sayap kanan dikabarkan dibanderol sekitar 25 juta euro oleh Palmeiras Real Madrid sendiri memang dikenal kerap mencaplok bintang muda asal Brazil Sebelumnya, El Real sempat mengamankan masa depan Vinicius Junior dan Rodrigo Real Madrid sepertinya ketagihan untuk menggait pemain muda asal Brazil Dan kini radar mereka mengarah kepada Gabriel Perron Terima kasih telah menonton!